Halo teman-teman, pada hari ini saya ingin membuat video tentang seri kone, seri wayang, dan beberapa hal lainnya. Ya ini sekilas persiapan saya, saya sudah beli lampu baru dengan handphone pinjem istri saya, anak saya, juga buku. Jadi persiapan tata-tata ini yang tidak, yang memakan cukup waktu lama. Oke, kita mulai saja langsung ke video pertama. Hari ini kita akan membicarakan tentang uang seri kone. Kali ini saya mungkin tidak banyak bicara dan lebih banyak gambar yang statik seperti ini. Oke, kita awali dari 5 golden kone. Begitu penampakannya, saya nanti akan coba memasukkan yang zoom in untuk beberapa item. Sementara kita pakai seperti ini dulu. Nah, inilah bentuk penampakannya. Ya, item yang saya punya tidak semuanya mulus, cuman untuk mempelajari detail saja. Seri kone ini dimulai dari tahun 1920-an dengan tanda tangan yang terakhir adalah tanda tangan plastering. Seperti ini. Yang saya sedang mencoba serinya adalah seri tanda tangan. Ini adalah bagian belakangnya dari seri 5 golden tahun 1930. Usiannya hampir 100 tahun ya. Oke. Nah, ini di sini ada contoh tanda tangan. Kalau bisa nanti saya zoom sedikit. Jadi tanda tangannya Van Rossum yang mana harusnya ada 2 macam. Tanda tangan dari plastering. Dan kemudian kalau di katalog kita bisa melihat ada 1 tanda tangan lagi. Michelson. Juga nanti kita lihat ada 2 macam tanda tangan untuk Van Rossum. Juga yang 10 golden. Tanda tangan Van Rossum tahun 1927. Dan tanda tangan plastering tahun 1929. Nah, kebetulan saya ada 1 lagi yang tanda tangan plastering. Saya ambil sedikit. Supaya bisa dilihat detailnya. Oke. Plastering terakhir menandatangannya uang ini tahun 1931. Begini belakangnya. Oke. Lalu setelah pecahan terkecil. Di seri cone ini tidak ada gambar wajah John Peterson cone. Ya. Tapi dia adalah seri yang sama. Oke. Kemudian pecahan yang berikutnya adalah pecahan 25 goldennya. Pecahan 25 golden. Kebetulan saya ini lengkap dengan tanda tangannya. Ini ada 4 tanda tangan. Yaitu tanda tangan dari Van Rossum. Dan Van Rossum. Dan kemudian Michelson dan plastering. Ya. Kenapa tanda tangan ini Van Rossumnya 2 biji. Ini saya berdekat. Bahwa. Dua tanda tangan Van Rossum ini berbeda. Yang satu. Kita istilahkan dengan Van Rossum besar. Yang satu. Kita istilahkan dengan Van Rossum kecil. Tanda tangannya sedikit lebih miring. Nah itu membedakan dari tahunnya. Per tahun 1926 tanda tangan Van Rossumnya si tanda tangan yang Van Rossum kecil. Setelah tahun 1927 tanda tangan Van Rossum berubah menjadi biasa. Ya betul tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan basah. Tapi merupakan sebuah cap. Tapi ya. Seperti itu yang ada. Oke teman-teman. Oke. Setelah itu. Kita berhenti ke sebalik dari. Seri 25. Kebetulan yang ini saya ada yang nomor cantik dengan nomor seribu. Nomor seribu. Nah nomor cantik ini saya dapat berbeda harga dengan yang lain-lain. Kalau seri Van Rossum 25 golden ini sekarang harganya kisaran 350 sampai tak terhingga ya mungkin 2 jutaan kalau yang kondisinya masih baik. Ini termasuk kondisi yang jelek. Karena ada lipatan dan segala macam. Serta pinggirnya juga kurang sempurna. Ada kerewek dan segala macam. Ini ada sobek di tengah. Ini masih relatif. Murah harganya. Kecuali jika nomor serinya cantik. Oke. Langsung saja beralih. Kemudian kita ke yang 50. Sekarang dilanjut ke yang 50 golden cone. Itu saya hanya mempunyai seri Van Rossum kecil tanda tangannya, variannya. Dan tanda tangan plastering. Ya. Jadi hanya 2 varian yang saya punya. Kebetulan ini varian Van Rossum tanda tangan kecil. Kita lihat saja tanda tangannya. Jadi barang seperti ini kadang saya beli sobek. Saya sudah pernah jelaskan. Asal ada dulu. Buat saya barang koleksi itu tidak harus yang sempurna atau seperti apa. Ya kalau dapat yang sempurna sih lebih senang. Cuman asal ada sudah cukup dulu. Kita bisa membantu teman-teman. Nah di sini rupanya ini adalah gambar gedung di Javas Bank atau DGP. Dan kemudian dengan 4 buah bahasa tentang undang-undang uang itu sendiri. Seperti itu. Nah ini adalah yang tertua 1926. Tentangannya Van Rossum masih miring. Oke teman-teman. Kita beralih kemudian ke yang lembar 100 golden cone. Dengan warna hitam. Di sini. Maaf sinarnya. Mengganggu. Saya ganjel sedikit. Di sini. Juga ada beberapa varian tanda tangan harusnya. Nah di sini saya cukup ada lengkap. Yaitu varian cone dengan tanda tangan. Maaf. Tanda tangan Van Rossum kecil. Seperti ini. Dan tanda tangan Van Rossum yang besar istilahnya. Yaitu tanggal 1925. Bisa diperbesar. Ini saya perbesar juga. Ini 1928. Setelah tanggal 1927. Van Rossum mengganti tanda tangannya. Oke. Kemudian di sini juga ada yang tanda tangan Plastering. Tahun 1929. Ini adalah gambar sebelakangnya. Teman-teman maaf saya belum bisa zoomnya dengan baik. Namanya si amatir. Belum bisa edit-edit yang bagaimana. Nah ini saya ambil untuk close up-nya. Ini kondisinya cukup parah. Ini tanda tangan Van Rossum yang kecil. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman tidak usah berkecil hati jika mendapatkan uang yang dalam kondisi kurang baik. Tidak apa-apa. Ya milik kita. Asal kita untuk mengkoleksi ya tidak apa-apa. Cuman kalau memang untuk berdagang. Kadang ada berdagang yang kurang suka dengan kondisi seperti ini. Katanya kondisi gitu banyak ya tidak apa-apa. Itu haknya berdagang. Oke. Teman-teman. Kemudian itulah demikian serikun yang saya miliki. Karena kalau saya tidak punya barangnya saya tidak bisa mengambil-ngambil dari gambar orang lain. Nah kemudian serikun itu juga ada yang 200 gulden. Lalu 300 gulden. Lalu 500 gulden. Dan 1000 gulden. Jadi totalnya serian mereka ada 5, 10, 25, 50, 100, 100, 200, 300, 500, ada 1000, 9. 9 lembar ya. 9 lembar. Dengan tadi yang saya, itu varian tanda tangan yang berbeda. Nah untuk kondisi ini tidak ada yang Michelson. Tapi ada lagi satu yang Lidgard. Tanda tangannya Lidgard. Sering kalau di pedagang dibilang pendetangannya Lugman. Ya tapi saya tidak ada sampelnya. Jadi saya tidak bisa beritahu seperti apa. Hanya dari katalog. Silahkan dilihat di katalog. Yang seri terlengkap saya ada untuk KON 25. Demikian teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi dan bermanfaat. Untuk teman-teman yang mulai mengkoleksi. Ini sedikit saya zoom. Van Rossum kecil. Tangan Van Rossum besar. Tanda tangannya Michelson. Dan tanda tangannya plus string. Oke teman-teman. Inilah seri KON. Saya akan jumpa di sesi berikutnya. Seri Wayang. Itu sudah saya siapin. Tapi belum saya. Ini tripodnya saya goyang-goyang. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching. See you in my next video. Terima kasih teman-teman.